Jadi cukup install, login, dan nyalain aplikasinya, maka secara otomatis kita udah bisa langsung ngumpulin pendapatan setiap jamnya tanpa harus ngapa-ngapain. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Mai Jun di channel Mai Jun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih diseputar cara menghasilkan uang dari internet. BTW sebelumnya disini gue mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri ya buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya apabila dari gue ada mungkin sedikit kata-kata ataupun ucapan yang kurang mengenakan buat kalian semua. Khususnya buat teman-teman yang mungkin sering aktif komunikasi dengan gue via kolom komentar ataupun via Twitter. Nah oke, langsung aja ya. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu platform ataupun proyekan yang cukup banyak di-request beberapa hari terakhir ini sama kalian. Nah untuk platform ataupun proyek yang akan kita bahas kali ini adalah platform ataupun proyekan yang bernama APROC. Nah APROC ini apa sih bang? Nah jadi APROC ini adalah salah satu platform yang memungkinkan kita bisa mendapatkan cuan berupa airdrop kripto hanya dengan membagikan penggunaan data internet kita aja. Nah untuk cara kerja dari si APROC ini sendiri ini tuh hampir mirip kayak platform sharing data seperti honeygain.com yang beberapa bulan lalu sempet gue bahas di video gue yang ada disini. Nah cuma yang membedakan honeygain dengan APROC adalah kalau misalkan honeygain ini hanya bisa dipergunakan lewat komputer aja. Nah sebaliknya kalau misalkan untuk APROC ini hanya bisa dipergunakan lewat perangkat smartphone kita aja. Gitu ya teman-teman. Nah langsung aja tanpa penyang lebar lagi buat kalian yang mau tau gimana sih cara bisa cuan dari si APROC ini. Nah caranya cukup simple. Pertama-tama disini kalian bisa langsung download dulu aja si aplikasi APROC-nya di handphone kalian melalui situs APROC-nya langsung ya disini di APROC.com. Lalu kemudian abis itu disini kalian tinggal klik di tombol Android ini untuk mendownloadnya. Atau kalau misalkan kalian gak pengen ribet ini untuk si link downloadnya juga udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini ya di bawah sini. Nah kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah klik download dari website ataupun dari link yang ada di bawah maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini. Yang dimana nanti kalau misalkan udah muncul tampilan seperti ini disini kalian tinggal klik install aja si aplikasi APROC-nya di handphone kalian. Nah ini kalian tinggal klik install. Nah kemudian abis itu setelah kalian klik install disini kalian tinggal klik buka aja aplikasinya. Lalu kemudian abis itu setelah kalian klik buka maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah kalau udah muncul tampilan seperti ini disini kalian tinggal sign in aja disini untuk mulai mendaftar ataupun membuat akun baru. Nah ini kalian tinggal klik sign in disini terus abis itu disini kalian tinggal masukin aja alamat. email kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar di si aprox ini misalkan disini gue akan pakai alamat email gue yang ini ya, kemudian abis itu kalau udah, disini kalian tinggal klik sign in aja, lalu kemudian abis itu disini nanti akan ada muncul tampilan seperti ini, confirm email yang dimana nanti disini kalian akan diminta untuk mengkonfirmasi alamat email kalian dengan memasukkan kode verifikasi yang sebelumnya udah dikirimkan ke alamat email kalian nah ini gue ambil dulu kode verifikasinya ya dari email gue nah ini udah ada ya, email dari si aprox teamnya, ini gue tinggal buka lalu abis itu setelah kita buka emailnya nanti di dalam emailnya si aprox ini akan ada link yang seperti ini, yang dimana nanti disini kita tinggal klik link ini aja atau bisa langsung klik disini untuk bisa mendapatkan kodenya, nah ini gue klik disini lalu abis itu, disini tinggal verifikasi kapca, lalu tinggal klik get login kode, kemudian abis itu setelah kita klik get login kode, maka nanti disini akan ada kode verifikasi yang bisa kita pergunakan untuk login ataupun mendaftar di aplikasi aprox kita, nah ini kodenya tinggal kita copy ya, kemudian abis itu setelah ini kita copy, kita tinggal balik ke aplikasi aprox kita, lalu kita tinggal pastiin disini si kodenya, nah kemudian abis itu setelah kita pastiin disini, langkah selanjutnya ini kita tinggal klik confirm sign in yang ada disini, nah kemudian abis itu langkah selanjutnya, seperti yang kalian lihat disini ya ketika kita berhasil login ataupun membuat akun, maka nanti disini secara otomatis, si aplikasi aprox ini akan langsung terhubung ke internet dan akan langsung menggunakan paket data kita secara otomatis setiap jamnya untuk dipergunakan di dalam jaringan si aproxnya, nah ketika jaringan internet kita ini dipergunakan disini kita akan mendapatkan reward berupa airdrop yang bernama upt token, nah seperti yang kalian lihat ya disini, untuk rate pendapatan akun baru, itu rate pendapatan per jamnya adalah 0,50 0,332, upt token ketika kita membagikan jaringan internet kita untuk digunakan sama si aprox ini secara non-stop dalam 1 jam gitu ya teman-teman, jadi untuk cara kerjanya tuh simple, tinggal install aplikasinya, bikin akun, lalu abis itu kita tinggal login, dan ketika kita login, maka nanti secara otomatis si aprox ini akan terus berjalan membagikan internet yang kita punya untuk dipergunakan di dalam jaringan blockchain mereka dan dari penggunaan jaringan internet kita ini, nanti kita akan mendapatkan reward setiap jamnya berupa upt token yang dimana nantinya, setiap pendapatan upt token yang berhasil kita dapat ataupun yang berhasil kita kumpulin dari sharing internet ini ini nantinya akan otomatis langsung dimasukin ke dalam wallet kita yang ada disini ya nah ini kalian tinggal klik wallet maka nanti seperti yang kalian lihat ya disini nanti kita akan bisa ngeliat berapa jumlah saldo ataupun balance dari upt token kita gitu teman-teman nah just info buat kalian buat kalian para pengguna baru ini kalian bisa dapetin 5 token upt secara gratis ya teman-teman hanya dengan mendaftar aja nah dan just info buat kalian untuk setiap saldo yang kalian dapet dari hasil sharing internet itu nantinya akan ditampilin disini nih di kolom rewards upt dan yang di bawah ini yang main upt ini adalah reward yang kalian dapet dari bonus sign in jadi nanti untuk saldonya ini dibedain ya balance nya tapi nanti kalau misalkan kalian mau withdraw ataupun mau cairin ini baik yang di atas ataupun yang di bawah ini nantinya sama-sama bisa dicairkan juga gitu teman-teman nah kemudian abis itu just info buat kalian buat kalian yang mungkin pengen meningkatkan pendapatan upt token kalian nah seperti yang kalian lihat ya ini kan pendapatan upt rata-rata setiap pengguna itu adalah 0,5 upt per jamnya nah untuk bisa meningkatkan pendapatan kita per jamnya ini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan salah satunya adalah dengan berbagi referral ya teman-teman seperti yang kalian lihat disini di kolom reward yang ada tulisan referral bonusnya disini kalau misalkan kalian berhasil mengundang teman menggunakan link referral kalian maka nanti disini pendapatan upt kalian per jamnya ini akan bertambah 1% ya teman-teman dari total pendapatan si teman kalian yang sebelumnya berhasil kalian undang gitu ya teman-teman jadi simpelnya makin banyak teman yang berhasil kalian undang maka pendapatan upt token yang kalian dapat ini setiap jamnya juga akan semakin besar tapi kalau misalkan disini kalian gak masalah dengan pendapatan 0,5 upt ini setiap jamnya dan gak pengen ribet yaudah gak masalah ini kalian gak usah capek-capek ngundang teman tinggal nyalain aja hp kalian dan juga internet kalian maka nanti kalian juga akan tetap dapet 0,5 upt setiap jamnya cuma ya tentu aja pendapatannya nantinya gak akan begitu besar ya jika dibandingkan dengan mereka yang mungkin ngandelin referral gitu teman-teman nah kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya gimana caranya untuk bisa mencairkan ataupun nge-withdraw pendapatan upt token kita yang sebelumnya udah berhasil kita kumpulkan dari sini nah untuk cara withdrawnya itu cukup simpel ini kalian bisa langsung masuk ke kolom wallet yang ada disini terus abis itu nanti di kolom wallet ini kalian udah bisa langsung melakukan withdraw token upt kalian ini kalau misalkan si tokennya ini nantinya udah mainet ya teman-teman karena untuk saat ini sendiri si token upt ini bentukannya masih berupa airdrop nah airdrop ini apa bang nah jadi airdrop ini adalah suatu reward yang disediakan sama suatu proyek untuk diberikan secara cuma-cuma kepada para penggunanya yang mensupport suatu proyek tersebut nah yang namanya airdrop sendiri ini biasanya ketika dibagikan ini tuh belum memiliki nilai yang pasti berapa nilai dari suatu token airdrop tersebut karena si token tersebut masih berbentuk airdrop jadi otomatis belum rilis ataupun belum listing di market nah tapi nantinya kalau misalkan si airdrop tersebut udah rilis ataupun udah mainet maka nanti kita udah bisa mengetahui berapa nilai dari token airdrop tersebut dan ketika kita udah mengetahui nilainya kita juga nantinya akan bisa langsung mencairkan si airdrop tersebut kalau misalkan dia udah beneran mainet dan udah beneran listing di market gitu ya teman-teman nah lalu pertanyaan selanjutnya kira-kira untuk token upt dari si airdrop ini ini tuh untuk mainetnya kapan bang nah kalau misalkan gue liat info dari website-nya si airdrop nah seperti yang kalian liat ya untuk rilis schedule-nya sendiri disini si developernya berencana untuk melakukan perilisan ke dalam 4 jadwal dan tiap jadwalnya ini mereka menjanjikan perilisannya ini akan diadakan setiap 1 tahun sekali jadi seperti yang kalian liat ya untuk 25% pertama dari total supply mereka disini kan total supply-nya mereka mencatat total supply dari upt ini adalah 1 billion ya atau sekitar 1 miliar token upt nah 25% dari total supply ini ini nanti akan dirilis di market di tahun pertama setelah 12 bulan dari semenjak si proyek ini rilis atau simpelnya ini di tahun depan nah kapan tepatnya tahun depan mereka akan rilis kalau misalkan gue liat disini disini mereka memberikan info bahwa 25% dari total supply ini akan dirilis over 90 hari dari tahun pertama semenjak periode masa perilisan selesai atau sekitar 3 bulan dari semenjak awal Januari tahun 2025 yang artinya kemungkinan besar mereka akan melakukan perilisan si token tersebut di market ini sekitar bulan April atau bulan Mei tahun depan gitu ya teman-teman dan untuk perilisan selanjutnya ini nanti akan dilakukan di tahun 2026 di bulan yang sama sekitar April atau Mei dan untuk perilisan yang ketiga ini nanti akan dilakukan di tahun 2027 dan selanjutnya untuk perilisan yang terakhir ini kurang lebih akan dirilis di tahun keempat atau di tahun 2028 gitu ya teman-teman jadi kesimpulannya untuk saat ini si token OPT ini masih belum bisa di withdraw karena bentukannya ini masih berupa airdrop dan masih dikunci sampai dengan 12 bulan ke depan seperti yang kalian liat ya disini si token OPT ini masih di lock sampai 12 bulan ke depan nah karena si proyeknya ini udah jalan dari awal Januari berarti ini kan sekarang udah jalan bulan 4 nih berarti kita tinggal tunggu sekitar 8 bulan lagi sampai kita masuk ke masa perilisan yang pertama untuk menunggu agar si tokennya ini nantinya bisa kita cairkan ketika dia udah mainet di bulan April ataupun di bulan Mei tahun depan sesuai yang tercantum disini gitu ya teman-teman jadi kesimpulannya buat kalian yang pengen mencairkan token OPT kalian dari sini ini kalian mesti nunggu sampai si aprox ini melakukan mainet yang pertama di tahun depan gitu ya teman-teman jadi tugas utama kita di awal ini sebelum dia mainet ini kalian tinggal kumpulin aja dulu si OPTnya sebanyak mungkin nah kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya untuk si aprox ini ini beneran legit gak bang kira-kira nantinya dia ini bakalan beneran ngejalanin roadmapnya gak sesuai yang udah tercantum di release schedule-nya ini nah kalau misalkan gue lihat ya gue sendiri sebenernya ngeliat proyek si aprox ini agak sedikit abu-abu gitu apakah dia ini akan berjalan mulus atau enggak nantinya ke depannya nah kenapa gue ragu karena disini untuk profile company ataupun profile developer dari si aprox ini sendiri ini tuh agak sedikit sulit mencari informasinya gue sendiri masih belum tau siapa orang dibalik proyek aprox ini dan siapa aja sponsor ataupun investor dibalik aprox ini apakah ada sponsor ataupun investor besar di belakangnya nah ini gue juga masih kurang begitu ngulik dan belum tau gitu ya teman-teman tapi buat kalian yang mungkin udah tau ini kalian bisa komen di bawah ya kira-kira siapa sih developer dibalik aprox ini gitu ya teman-teman tapi kalau misalkan ngeliat dari cara kerja yang hampir mirip seperti honey gain gue sih ngeliat kemungkinan ini mainitnya akan tetap rilis tapi dengan harga token yang mungkin gak akan begitu besar banget ya jadi mungkin seadanya lah harganya tapi ya cukup lumayan lah ngitung-ngitung kita disini dapetinnya juga secara gratis gitu cuma sekedar nukerin jaringan internet kita yang gak kepake aja apalagi buat kalian yang punya wifi di rumah jadi disini kalian bisa manfaatin jaringan wifi kalian untuk kalian nukerin airdrop dari si aprox ini siapa tau nanti bisa dapet jackpot gitu kalau misalkan hoki gitu ya teman-teman jadi buat kalian yang nanya-nanya pembahasan tentang si aprox ini kesimpulannya untuk aprox ini buat kalian yang pengen garap it's oke gak masalah silahkan garap aja ya karena disatu sisi untuk ngegarap airdrop dari si aprox ini disini kita gak perlu ngeluarin modal sama sekali alias gak perlu melakukan deposit dan gak perlu nge-share data pribadi kita seperti melakukan verifikasi KYC dan sebagainya jadi cukup install login dan nyalain aplikasinya maka secara otomatis kita udah bisa langsung ngumpulin pendapatan setiap jamnya tanpa harus ngapa-ngapain gitu teman-teman oke jadi gitu aja ya teman-teman video gue kali ini tentang cara mendapatkan airdrop kripto hanya dengan berbagi jaringan internet kita menggunakan platform dari aprox.com versi maiju tarlandu sinaga kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain seputar tutorial kali ini kalian bisa langsung komen aja di bawah dan seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya see you